Boys, komik ini tuh keren banget sobat! Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini gue bakalan review lagi ini komik Jepang berjudul Foto Detektif. So, ini dia komiknya. Wow, gue udah baca komik ini, wah keren banget sobat komiknya. Dari segi cerita dan kualitas cetakan, lebarnya, ya pokoknya dari tebelnya juga mantap lah. Puas baca komik ini sobat. Oke, seperti biasa buat teman-teman semua, sebelum kita mulai video review-nya buat teman-teman semua yang belum gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan gue juga makin semangat untuk bikin video everyday. Kita langsung mulai videonya di sini sobat. Nah, ini dia komiknya. Seperti biasa dari Book Boys, sebelum kita mulai video review-nya, nanti Book Boys bakalan kasih beberapa poin-poinnya di bagian luar sampai dalamnya. Dari luar sampai dalam, pokoknya kita bahas tuntas lah sobat. Dan gue bakalan kasih nilai di bagian akhir. Bukan nilai yang begitu penting sih, cuma formalitas aja biar teman-teman bisa sedikit dapat gambaran tentang komik ini gitu sobat. Oke, kita langsung mulai aja. Seperti yang kalian lihat, judulnya adalah Foto Detective. Di sini nggak ada subjudulnya ya. Dan komik ini tuh merupakan karya dari banyak orang. Kenapa gue bilang banyak orang? Di sini kalian bisa lihat tulisannya kayak kereta api, rentep-rentep banget. Di sini ada skenarinya Sanjuriko, artnya Satomasaki, original work Isonomori Sotaro, direktor Sukada Hideaki dari Toei Company ya. Dan kreator desainnya Teradakatsu ya sobat. Oke, komik ini tuh diterbitin sama Akasha, salah satu imprint dari MNC komik ya sobat ya. Dan seperti kalian lihat di sini, ada tulisan atau angka 01 yang menandakan komik ini tuh adalah komik serial ya sobat ya. Kalau gue nggak salah info, di Jepang sana tuh masih jalan sampai sekarang ya. Jadi statusnya komik ini tuh masih ongoing. Dan di Jepang sana udah mencapai volume 11 sobat. Dan ini tampilan depannya. Kalau buku guys lihat pertama kali dari cover depannya tuh, sebenarnya covernya nggak terlalu menarik-menarik amat ya. Karena warna-warnanya yang dilihat di sini dari dua karakter ini tuh warnanya saturasinya nggak terlalu tinggi. Jadi kayak ngambang dikit gitu lah sobat. Warnanya nggak terlalu jelas ya. Cuma gara-gara tulisannya foto detektif ini yang jelas dan beberapa tulisan di sini tuh jadi kelihatan nambahin ya. Jadi kalau kita cuma lihat dari karakternya kayak kelihatan nggak menarik. Tapi kalau dari satu kesatuan digabungin sama judul ini jadi lebih menarik sobat. Dan ini tampilan sampingnya. Di sini kalian bisa lihat ada logo Akasha, ada tulisan foto detektif, dan ada outdoornya, ada volumenya, dan di sini ada gambar mininya ya. Walaupun gambar mininya kayak semacam siluat seperti ini sobat. Dan di bagian belakangnya, di sini kalian bisa lihat ada gambar yang lumayan gede, warna, keren banget gambarnya. Ini adalah lokasi ya, kota yang ada di komik ini sobat. Nah di sini ada detail komiknya ya, ada sinopsisnya. Oke, dan di bagian bawah sini ada detail yang lumayan jelas banget ya. Kalian bisa lihat rating dari komik ini tuh dewasa ya. Karena memang untuk komik dari MNC komik itu komik-komik yang kategori dewasa dimasukin di Imprint Akasha ya sobat ya. Kemudian untuk harga dari komik ini tuh dijual Rp 45.000 di Pulau Jawa. Harga yang bagi gue pas lah. Bukan hanya pas, malah murah sobat. Karena ukurannya besar dan tebel ya. Dan untuk komik ini tuh kategorinya, karena di sini di MNC komik, cuma ada tulisannya komik, berarti kalau untuk Indonesia ya, di sini maksudnya komik netral ya. Walaupun kalau di Jepang sana tuh demografinya maksudnya seingin ya sobat ya. Kita balik ke depan lagi. Ini adalah covernya. Jadi komik ini tuh pake soft cover ya. Pake soft cover dengan laminasi glossy. Depan, samping, belakang, semuanya all glossy. Kalau untuk format cetakan, komik ini dicetak dalam format premium ya. Udah jelas banget karena ukurannya juga lebar dan yang pasti tebelnya sobat. Karena dicetak dalam format premium, otomatis kertasnya ini pake kertas book paper ya. Kertas yang tebel banget, jadi nggak tembus-tembus gitu sobat. Ukuran dari komik ini, kita coba ukur ya. Lebarnya 13 ya sobat ya. Lebarnya 13. Kemudian panjang ke atasnya 18. Dan untuk tebal dari komik ini tuh 1 cm lebih ya. Ya, 1,4. 1,4 cm sobat. Kalau kita bandingin sama komik yang gue review terakhir kemarin ya. Komik si biru ini tuh ya lumayan jauh banget ya sobat ya. Dan kalau untuk cetakan dari MNC komik, memang untuk yang sekarang komik ini tuh komik yang paling lebar dibandingin komik-komik lain ya sobat ya. Dari cetakan MNC baik koloni maupun dari Akasha. Oh iya, kalau koloni biasanya panjang ke atas ya sobat ya. Belum kita buka komik ini, gue mau kasih sedikit bocoran. Bukan bocoran sih ya. Kasih tau info aja, FYE. Komik ini tuh genrenya masuk apa. Tadi gue udah kasih tau dikit ya kalau demografinya masuk seinen. Sedangkan untuk genrenya, komik ini tuh masuknya action ya. Atau aksi. Kemudian masuk supernatural juga karena ada kekuatan-kekuatan gitu. Ada juga drama ya. Karena memang komik ini tuh kayak ada bubu-bubu cinta dikit dan memang ceritanya lumayan panjang. Banyak tulisannya. Satu lagi, genrenya masuk misteri sobat. Bukan horror ya, tapi misteri. Oke, kita langsung buka komiknya. Ini bagian awal. Seperti biasa, di bagian awal disini udah ada tulisan foto detektif. Dan ada seperti ini ya. Dan kita langsung buka detail komiknya langsung ke belakang karena memang cetakan dari MNC. Detail komiknya biasanya dikasih di belakang ya. Oke, ini dia. Judul aslinya adalah Foto Tantai ya sobat ya. Kemudian komik ini tuh pertama kali diserialisasi pada tahun 2018. Yang diterbitin sama Soga Kukan. Kalau untuk edisi Indonesia, ini dipegang sama Litwina Leung, Marin Hirmanto, dan Jean. Pertama kali diterbitin dari Gramedia itu cetakan pertama tahun 2022 ya sobat ya. Oke, kita kembali ke awal. Disini kalian bisa lihat chapternya ada lumayan banyak banget. Ada 8 chapter ya. Dan ini judul-judulnya lumayan membingungkan. Kalau buat kalian yang belum buka komik ini pasti baca chapternya lumayan bingung. Ini apa namanya kok? Be wary of the tea? Be wary of the tea? Ini apa? Nanti kalau kalian udah baca komik ini bakalan langsung tau sobat. Jadi be wary of the tea? Ini bisa dibilang kayak satu bagian di komik ini yang judul aslinya yang ini. The Man Who Fell, His Partner, City Strum Cart, dan lain-lain. Konten ini tuh dimulai dari halaman 003 ya atau nomor 3 sampai 001 ya sobat ya. Wow, ini tebel banget. Kita lihat total halamannya ada berapa. Untuk total halamannya ada 220 plus ya sobat ya. Kalau nggak 221 ya 222 sobat. Oke, mantep banget. Super-super tebel ya sobat ya. Oke, kita kembali ke chapternya tadi. Dan ini dia halaman awalnya. Ya, bagian pertama kali. Jadi ini nggak ada halaman warnanya ya. Semuanya all biwi atau hitam putih. Oke. Dan ini dia. Ini kalau dikasih warna ini biasanya halaman warna ya sobat ya. Oke. Di sini kalian udah bisa lihat. Di sini berarti komik ini tuh memang kategorinya dewasa masuk karena di sini ada potongan tangan gitu sobat. Oke. Kita masuk ke sini. Ini dia. Kalian bisa lihat panel-panelnya. Panel-panelnya banyak variasinya ya. Cuma ini gampang banget sobat. Karena kotak-kotanya cuma kotak ke atas, kotak memanjang gitu sobat. Kalau kita bicarain masalah art, ini artnya keren banget ya sobat ya. Sebenarnya artnya nggak begitu realistis ya. Nggak begitu realistis. Tapi garis-garisnya itu jelas banget dan mengarah ke realistis gitu sobat. Bukan masalah ke realistisnya. Gue lebih ke karakternya sobat. Ya kan. Jadi kayak karakternya itu dilebihkin gitu sobat. Jadi biar kayak jelas gitu sobat untuk pembaca. Ya. Ini kalian bisa lihat. Jadi nggak begitu detail ya. Nggak begitu realistis maksud saya. Oke. Kalau untuk text-nya ini banyak banget. Jadi kalau dibandingin antara text sama art, disini text-nya lebih dominan ya sobat ya. Kalau dipersenin artnya sekitar 40. Tulisannya sekitar 60 persen sobat. Kemudian untuk pemakaian tone. Ini tone-nya pemakaiannya juga banyak banget ya sobat ya. Kalian bisa lihat. Tone-nya dipakai banyak banget. Kalau untuk variasinya ya ini ada tone-tone yang semacam ini. Kalau untuk variasinya, variasi tone yang dibakai nggak terlalu banyak. Cuma kalau untuk tone yang dibakai di setiap panel-panelnya banyak banget sobat. Ya. Nah kalau untuk border-nya disini juga pas. Jadi nggak ada tulis-tulisan yang sampai kita harus buka-buka sampai gini nggak ada ya sobat ya. Mantap banget. Ini Akasa. Oke. Untuk border di bagian samping malah ada sisa-sisa dikit ya di bagian bawah. Ini sayang banget. Di bagian bawah ada sisa-sisa lumayan banyak. Nggak dikasih halaman gitu ya sobat ya. Oke. Sekarang kita bahas masalah isinya. Jadi komik ini tuh premisnya atau inti ceritanya itu tentang apa sih ya. Oke. Gue baca di bagian sini aja ya. Karena gue nggak begitu terlalu pengen nyepoiler. Ini kalian bisa lihat Selamat datang di foto Windy City. Kota tercinta yang kedamaiannya sering diusik oleh monster-monster mengerikan. Tapi janganlah takut karena Sotaro dan Phillip selalu siap menjaga ketenangan foto dari jangkauan monster gaya memori. Oke. Dari sini mungkin kalau baca di bagian ini kalian nggak bakal nyambung sama ceritanya. Karena disini tuh memang jauh banget dari isi komiknya sobat. Oke. Oke gue bantu dikit ya sobat ya. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang dua orang ya. Jadi main karakter atau tokoh utamanya itu ada dua orang ya. Yang ada di cover ini ya sobat ya. Yang pertama bernama Sotaro. Yang kedua bernama Phillip sobat. Gue pribadi lebih suka si Phillip ini sobat ya. Orangnya cool ya. Kalau yang Sotaro ini tuh orangnya kayak gimana gitu. Oke. Jadi mereka berdua itu adalah dua orang detektif yang bekerja di kota foto ya sobat ya. Yang membedakannya adalah disini musuhnya itu adalah kayak semacam monster gitu sobat ya. Disini ada tulisannya tadi. Jadi gaya memori ya. Monster yang menggunakan gaya memori ya. Makanya komik ini tuh masuk genre misteri dan supernatural gitu sobat. Kalau untuk alur ceritanya ini alur ceritanya maju ya sobat ya. Hanya ada beberapa flashback dikit ya. Di bagian ini tadi. Ada flashback dikit. Dua halaman aja. Kemudian untuk patching cerita karena komik ini tuh jenrenya masuk drama emang udah jelas banget ya. Jadi patching ceritanya atau patchingnya ini lambat ya sobat ya. Jadi kalau sobat baca dari awal sampai akhir ini tuh mungkin butuh waktu beberapa menit sobat. Sedikit lama dari komik-komik biasanya. Karena disini tuh tulisannya banyak banget sobat. Dan alurnya itu memang pelan-pelan banget ya sobat ya. Jadi berjalan lambat banget. Bahkan saking lambatnya sampai dibantu tulis-tulisan seperti ini sobat. Jadi percakapannya tuh kayak disingkat-singkat sedikit sobat. Lebih banyak kayak keterangan-keterangan seperti ini sobat ya. Ini ada art pada awal yang udah bikin gue suka artnya. Ya. Ini dia artnya yang keren-keren dan seperti yang kalian lihat dari adegan sini sampai sini tuh ini udah jelas ya. Makanya komik ini tuh masuk komik dewasa sobat. Oke. Ini lihat. Kalian bisa lihat disini. Makanya gue bilang ini tuh drama karena memang disini sebenarnya tuh komiknya gak to the point to the point scene per scene-nya tuh dibikin lambat ya sobat ya. Makanya karena dibikin lambat disini berusaha dicepetin lewat adegan-adekan kosong seperti ini. Kemudian dibantu dengan tulisan seperti ini sobat. Bukan percakapan ya sobat ya. Ini salah satu pemakaian tone yang super-super kece banget sobat. Ya. Gimana menurut sobat? Keren kan artnya? Gue cariin lagi. dan ini adalah kemunculan dua orang yang cool banget. Dari awal cerita sampai ke tengah ini tuh sebenarnya kita bisa menikmatin dengan santai ya sobat ya. Cuma di bagian yang memori-memori ini tuh ya. Di bagian gaya memori ini tuh gue sedikit bingung dan membingungkan banget. Mungkin buat teman-teman semua nanti bakalan agak bingung juga waktu nemuin tentang gaya memori ini sobat ya. Gue lanjut ya. Nah. Ini adalah salah satu art yang juga kece banget. Ya. Dan lagi-lagi di bagian art ini tuh dikasih keterangan seperti ini ya. Jadi lebih diperbanyak banget penjelasannya ya sobat ya. Narasinya banyak banget dibandingkan percakapan-percakapannya ya sobat ya. Ini adalah salah satu bagian yang tulisannya percakapannya lah sobat. W-nya banget sobat. Ini dia. Dan inilah detik-detik kemunculan comment reader W. W kasih bocoran dikit aja gak apa-apa ya. Jadi buat kalian yang belum tahu komik ini tuh menceritakan tentang dua orang detektif yang punya kekuatan juga yang mereka berdua itu kalau berubah jadi comment reader W ini sobat. Sekilas kalau kalian tanya apakah komik ini unik wah unik banget sobat. W suka banget sama ceritanya ya sobat ya. W suka sama ceritanya. Artnya juga suka. Tapi karena disini tuh memang untuk volume satu ini tuh adegan-adegan actionnya gak terlalu banyak. Bisa dibilang lebih banyak narasinya. Jadi gue menikmati komik ini tuh seperti baca novel lah sobat. Kalau untuk ceritanya ini tuh mudah didepak gak? Biasanya kalau teknik detektif kan mendukung kita untuk nebak-nebak ya sobat ya. Gue pribadi berusaha nebak-nebak komik ini tuh tapi aduh susah banget buat ditebak sobat. Overall dari komik ini tuh gue suka banget ya. Layak banget buat kalian koleksi sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik foto detektif yang diterbitin sama Akasha. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua khususnya para pecinta komik manga. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like dan pastinya kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya. Mungkin bisa share ke Instagram, Facebook, Twitter atau apapun terserah. Dan jika kalian tidak suka dan ada saran silahkan komentar aja di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Adar. Pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Boboys kalian bisa cek itu disini dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari Akasha kalian bisa cek itu di bawah sini dan untuk subscribe langsung aja kesini guys. Bye! Sub indo by broth3rmax